Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar sahabat bin Bilal semuanya? Semoga Allah jaga kita dalam sebaik-baik penjagaan Baik sahabat sekalian, sesuai dengan janji kami untuk menghadirkan obrolan yang insya Allah sangat-sangat bermanfaat kita pada hari ini yaitu menghadirkan ustadz kita Ustad Abu Muhammad Biyono Qusat Al-Jambi Alhamdulillah, beliau telah bersama kita di Bud Bin Bilal pameran hari ketiga Pasar Muslim Festival Palembang 9-11 September 2020 Baik, apa kabar ustadz? Saya ustadz ya Alhamdulillah, ini ustadz sangat senior Alhamdulillah, beliau sangat-sangat perhatian atas muamalah kita khususnya di perbankan ya perbankan-perbankan syariah sehingga kita benar-benar harta dan apapun transaksi kita benar-benar sesuai syariah tanpa riba Alhamdulillah, kita hari ini ngomonginya karena ini umroh dan haji bin Bilal bagaimana nih ustadz mengenai ada dua hal yang selalu dipertanyakan oleh para calon jemaah maupun jemaah yang sudah pulang dan ingin berangkat umroh atau haji lagi yang pertama ini talangan haji ya ustadz ya ini yang membuat kami kadang-kadang dijawab, mereka kecewa nggak dijawab, mereka terus bertanya terus mungkin yang talangan haji ini ustadz terkait dengan transaksi riba wiyah atau apapun itu bisa dibantu dijelaskan ustadz ya ustadz baik pak, nah jadi Masya Allah talangan haji ini sudah dimudahkan oleh Allah Tuhan wa ta'ala loh ketika kita berniat haji itu sudah tercatat cuman sayangnya masyarakat ini ingin dilihat manusia kalau dia ingin dilihat Allah dengan niat saja itu sudah sampai dengan niat saja loh karena ketika kita ingin melaksanakan amalan ibadah itu sebatas kemampuan jadi ketika kita bilang talangan artinya kita belum mampu ini betul ya, belum mampu ya belum mampu maka dengan niat saat ini sudah ada tabungan dan juga ini sudah diperkuat oleh PFK peraturan menteri agama itu tidak dibenarkan bank-bank itu menggunakan talangan haji betul nah, jadi kalau kita ada juga yang melakukan itu artinya baik hukum positif maupun dari syariat itu sudah kita langgar maka kita berharap yang sudah punya niat itu kalau kita ingin mencari ridha Allah udah nabung saja nabung saja saatnya iya dan kalau memang itu niatnya karena Allah kadang rezeki tidak diduga-duga iya, tidak disangka-sangka apalagi saat ini sudah nunggunya sampai 30 tahun iya, iya, betul iya kan? iya namun kalau dia talangan hanya untuk sebelum berangkat sudah selesai itu sebenarnya tidak ada masalah kalau sudah berangkat? untuk ambil korsitek waktu berangkat itu kan sudah tidak ada talangan tuh iya, iya sudah lunas iya, iya sudah lunas iya, iya sudah tidak ada masalah ya harusnya tidak ada masalah karena yang tidak dibenarkan itu waktu berangkat masih ada hutang oh begitu kan waktu berangkat yang ditinggalkan tidak ada untuk makan oh begitu mas Toto yang belum mampu ya iya tapi kalau dia hanya untuk mengambil porsi yang tahu saat itu bisa tapi ada yang 30 tahun iya sebenarnya ini bisa membuka peluang iya nah kalau tidak yang bisa mendapatkan pahala haji yaitu umroh iya bisa mengugurkan pahala haji bisa dapat bisa dapat pahala haji ikut-ikut umroh tapi dapat pahala haji iya 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 ramadhan ramadhan astagfirullah di haji umroh iya dapat pahala haji pahalanya haji iya betul Ustaz betul-betul sekali iya berarti saya flashback sebentar Ustaz ya berarti talangan haji tadi memang membuat membludaknya antrian itu fatal sekali dan semangat itu kan yang harusnya kita terima dengan bahasan positif positif artinya bangsa ini semangat untuk dekat dengan Allah dengan informasi sorga itu bagus banget bagus banget sayangnya mereka yang ini melakukan riba ribanya dimana tuh Ustaz karena mereka merasa itu kan kalau namanya talangan talangan ya talangan itu pasti akannya hutang hutang sama bank hutang ya hutang yang nalangin itu pasti akannya hutang karena yang dikasih uang uang untuk bayar yang bayarnya apa yang bayarnya adalah nilai ya nah waktu saya kasih hutang kepada antum atau kepada bank ya itu nilai yang kita terima adalah uang kita bayar ya misalnya berapa 25 juta 25 juta kan saya terima uang 25 juta saya setor ya jadi yang saya pulang itu adalah nilai 25 juta itu sekarang ada enggak yang ngasih talangan dikasih 25 juta ulanginya 25 juta mana ada enggak ada itu pasti ada lebihnya nah itu ribanya ribanya walaupun 1 rupiah walaupun 1 rupiah luar biasa nih walaupun 1 rupiah riba jadi bukan mahal bukan besar bukan riba itu ketika ada hutang di hutang syarat di awal tambahan ada manfaat ada manfaat disitu ada manfaat disitu jadi juta dinjar manfaat aku haribah aku haribah iya artinya salangan haji ini bener-bener fatal kalau memang boleh kalau misalnya ada misalnya saya hutang 25 juta 25 juta 25 juta 25 juta boleh mau seperti itu bang bang itu lembaga cari utung loh iya tapi kalau dia ingin bantu bagus banget iya iya jadi tapi kan mereka sudah dilarang sudah dilarang ke pemerintah agama baik berarti naik lagi sedikit pembicaraan kita Ustadz ke umrohnya nih Ustadz jadi ada ya kami sendiri sebagai kan setelah izin kita keluar Ustadz ya wah iya ini luar biasa dampaknya sahabat bin milah beberapa vendor beberapa perarbankan menghubungin saya secara langsung oh Pak Bila bagi izin ya oh ini banyak jemaahnya kita mau kasih fasilitas talangan umroh Ustadz nah jadi talangan umroh saya belum tahu sebelum saya maju ke situ bagaimana nih menurut Antun Ustadz iya dalilnya atau apa yang menjadi penghambus sehingga dia jangan sampai bahasa talangan umroh iya jadi Antun bisa kerjasama dengan Bang Saria jual paket jual paket dengan Bang Saria iya jadi Bang Saria nanti jual ke nasabahnya jual paketnya misalnya harga paket kami 29 kemudian Bang Saria menjualnya harga mereka terserah gitu ya iya iya atau Bang Saria bekerjasama dengan Antun buat paket iya jadi di dalam buat paket itu sudah ada keuntungan untuk dia keuntungan untuk Antun oh begitu karena buatnya bareng-bareng iya oh itu boleh ya Ustadz nah kan kerjasama iya tapi diberangkat duluan jemaahnya nih Ustadz gak apa-apa gak apa-apa gak apa-apa walaupun dia berangkat dalam keadaan berhutan tapi yang jelas bukan ini umroh nih umroh 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 ini kan subnah iya 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 bukan yang wajib bukan wajib seperti haji iya 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 i ini kan bisa berangkat dulu bayarnya, dan tidak ada tambahan kalau aku buat satu paket aku pernah buat paket aku pernah buat paket, kerjasama dengan travel, kita buat bareng-bareng kita butuhkan satu harga satu harga untuk hitungannya selama berapa? tiga tahun waktu itu, ada yang sampai lima tahun, tapi kita ambil yang tiga tahun tiga tahun, harganya usahanya X ketika dia ngambil dua tahun, kita kasih diskot paketnya malah kasih diskot ketika dia ngambil satu tahun, kasih diskot lagi lebih besar daripada yang dua tahun kalau di Akes, lebih besar lagi oh begitu ya? iya kok ada seperti itu? terjadi selama ini? ada yang membuat itu, sehingga ketika ditanya harga satu baik Ustaz nah itulah butuh konsultan itu iya nah yang paling penting itu tadi kunci sekebanyakan kita tidak berkahnya kita berangkat umroh, berangkat haji karena para pembimbing ataupun travelnya itu masih berhubungan dengan perbankan rumba iya amin amin Ustaz amin amin Alhamdulillah binillah sudah clear di situ Ustaz nah itu itu yang mungkin begitu banyak travel-travel masih berhubungan baru mau malah ya harusnya travel-travel yang sudah punya asosiasi iya kan sering terdengar karena dipaksa ketika ingin beli bisa apa? beli bisa bukan ya untuk tiket oh iya tiketing ya iya pakai rekening bari bawia tiata itu kan sering untuk kita rekening konvensional iya 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 ini harusnya enggak pak kita yaudah enggak jadi enggak jadi enggak jadi saya bilang begitu nah karena semua travel-travel kompeng seperti itu iya selesai ini iya karena fungsi saat ini banyak travel itu rekeningnya pas lihat konvensional di siap dibikinin semua bank ini ada bank anu ada jadi saya memaksa si taking saya si tiketing saya punya bank yang sama yang bang Sariah dan alhamdulillah kanan saya semua ada alhamdulillah nah ini kan bisa ditularkan yes iya buat jemaah juga begitu bisa ditularkan kuris kita nih bang Sariah disini bang Sariah semuanya nah kita juga saya punya toko MDK juga pakai kiri masya Allah masya Allah kemarin Pak Hafiz kan dia buat travel iya dia langsung ambil buku di tempat saya pakai kiri dan bayar oh gitu ya iya berapa banyak buku sekarang ngambil kan itu mau ngambil beberapa buku boleh insya Allah insya Allah nanti kita setelah ini ini kerjasama ya pembelajaran terus sama-sama kenapa dia berharap pulang dari kubro kurang dari ini tidak punya lagi rekening konvensional seperti sang ustadz tadi yang hadir di tempat kita dia tinggal di Mekah lho tapi langsung dia gunting karena takut dengan azab obok masya Allah tadi-tadi ustadz yang lubah mukim di Mekah begitu ketemu ketemu ustadz abu muhammad langsung dipotong bank konvensionalnya luar biasa baik ustadz kita obrol lagi ini artinya ini kita binbilang ada produk itikaf romadon ini ini yang tadi antum bilang umroh yang hadiahnya pahala haji nah ini teman-teman boleh mungkin pakai dana yang tadi kemudian ambil paket itikaf iya kalau misal itu kan mulai dari sekarang antum sudah munculkan antum mereka sudah bisa nabung sebenarnya tapi kalau tidak bisa gunakan disana juga kalau di Bampang ada yang kartu kredit syariah dia 0% lho kerja sama kartu kredit 0% tidak ada tambahan 1 rupiah pun itu pertama kali saya berangkat dengan menggunakan kasanakat dulu itu 0 rupiah lalu kalau kita telat bayar gimana tidak boleh ada tambahan kartu kredit itu 6 asya Allah mau bisikin gak kita bukan branding tertentu maka kita cuma ngajak orang untuk takut dengan azab Allah jadi kita tidak terbranding dengan bang syariah lainnya yang saya bahwa ingin mencari widok Allah dan alhamdulillah di Indonesia ada bang syariah iya iya insya Allah insya Allah cuma ikut aja dengan buku yang anda tulis itu mudah-mudahan itu memberikan yang warna iya insya Allah hijrah dari bang ribawi menuju bang syariah insya Allah saya beli 100 100 saya beli 100 bukunya bukunya clear clear akadnya clear akadnya 100 buku dulu kita beli cash iya Masya Allah berikutnya nih Ustadz ya jadi tadi kita bin bilal itu sudah 4 tahun berturut-turut Ustadz kecuali pandemi ya kita mengangkatkan Jum'a itikaf memang kami mau mengeluarkan apa ya jargon lah di bulan September ini bahwa bin bilal itu jagonya itikaf setiap tahun kita gak pernah absen Masya Allah merinding gak Ustadz dengernya Ustadz anak memang sebelum pandemi juga sama seperti aku hampir setiap tahun saya itikaf disana mau gak Ustadz itikaf sama di milal Bismillah ya kita cari jemaah Ustadz Bismillah ya teman-teman kita berharap kita bersama doa Ustadz kita mendampingin kita di itikaf kita memang ikutan terus ini bukan ada pendampingnya insyaallah kita disitu dan memang saya selalu hadir di Madinah selalu di Madinah wah ini cerita unik teman-teman ya tahan jadi bin bilal itu 10 hari terakhir Ramadan itu selalu di bekah kenapa? karena ada manfaat sholatnya sholatnya yang seribu kali seratus ribu kali lebih daripada di masjid yang lain begitu nah tetapi ini ada unik nih sampai saya belum mau terima juga pendapat Ustadz ya kita belum terima karena saya travel gitu kan berbiasa itikaf di Mekah dulu boleh deh ceritain Ustadz gimana Ustadz memang dalam hadis itu mereka berpikir di itikaf di masjid mana saja boleh boleh iya boleh 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 anak pertama masjid Jakarta ketika saya tidak dikasih kerjaan oleh bang syariah wah job plus ya iya ketika tidak dikasih karena saya pada waktu itu tidak mau menjalankan transaksi ketika Antun punya rekening di konven Antun punya rekening di syariah namanya sama namanya sama namanya sama baik di konven sama syariah misalnya bilal disini bilal gitu ya disini bilal juga iya di konven bilal di syariah bilal contoh nah satu saat bilang beritahu saya tolong Pak Dwi rekening saya yang di syariah pindahkan ke konven anak gak mau jalanin oh itu iya itu kan uang saya iya uang atum ambil saja bawa sendiri jangan bawa-bawa saya untuk maksiat karena rekening konven itu saya anggap maksiat gitu iya 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 itu saya surati ke seluruh Indonesia untuk seluruh BN gak boleh jalanin itu ada saya pejabat karyawan bang bang pejabat yang megang itu pencet indah ceritanya ngambek nih nah tidak di stop tugas saya itu di putus bangku panjang kan oh kara-kara lillah kara-kara lillah nah apa yang terjadi saya bangku kosong dimasukin di perencanaan oh iya dua cerita lagi bapak yang terhormat bang syariat tidak semua harus rumah pelapangan harus juga berani di masjid saat ini di romadon bagaimana kalau kita itikap di masjid dan kita ingin tahu orang-orang di masjid orang dekat agama rekening banknya dimana bisa tujui jadi saya itikap itu dihitung kerja oh keren banget tuh sahabat tuh itikap dihitung kerja mana ada jaman segini yang lain teriak lagi wah ada aja dan memang benar ketika saya itikap ketemu dengan orang pejabat ini belum kenal waktu itu level apa sudah anda senior manager senior manager iya wafah nih bukannya kita ini siapa sih beliau gitu kan senior manager ya teman-teman dan saya tuh ketik ini seluruh bank itu tetap jalan saya pegang SKNBI dan RTGS masya Allah masya Allah baik-baik kita terlalu melebar nih tadi saya mau bertanya kenapa itikapnya bukan di Mekah nah itu masalah pertama kan karena itikap tahun itu saya diizinkan itikap disitu dan kita dapatkan harusnya itikap yang bagus di Jakarta tadi ya itu di Jakarta itu di Jakarta kita dapatkan yang itu awal awal tahun depannya saya diberangkatkan itikap di Madinah biaya dinas dinas aktif pejabat aktif iya dong masya Allah jadi pulang dari sini dapat lagi jabatan memberiksa jadi seluruh cabang-cabang di Indonesia begitu oke berlanjut lagi saya cengling outlet dan keliling Indonesia iya masya Allah ya ini teman-teman ya ini benar-benar mencerahkan dan sangat memotivasi memotivasi kita ya ternyata figur atau personality kita sebagai karyawan tetap bisa umroh yang 15 hari itu ya kan begitu 17 hari 17 hari di Madinah kita pulangnya 2 sawal tapi cerita sikit nih kenapa di Madinah kenapa gak minta bos di Mekah aja bos kenapa di Madinah gitu kan yang pertama kalau secara itu itu lebih murah dari Mekah ya itu betul keekonomian ya betul yang kedua hitung-hitungannya bahwa kalau di Mekah itu kredit untuk untuk kita intikap sangat kredit kita kan ingin berkenu kesan ingin berhalauan dengan Allah nah disitu akan sulit akan sulit kalau di Mekah gitu loh nah yang ketiga dapat informasi dari Sheikh Anu Ustad dia al-Quran Amir Faisal Med Amir Faisal Med nah yang punya Al-Quran dia beritahu belum ada dapat kabar dari hadis Rasulullah bahwa beliau intikap di Mekah selama hidupnya belum ada kabar seperti itu ya maka intikap terbaik itu dia selalu di Madinah maka ketika kita ingin intibak ya kan intibak nah Rasul kalau intikap bisa maka ketika saya intikap ingin ikut Rasul tapi kalau nilai pahala tertinggi untuk sholat di Mekah benar betul tapi kalau intikap iya saya malah belum pernah nih saya udah 5 tahun jadi pengurus travel belum pernah nih intikap di Madinah kira-kira yang bikin dia menjadi lebih tertib apanya nih Ustaz tenang tenang ya tenang teratur gak rebutan siputan gak ada oh saya laki perempuan terpisah 6 betul terus kalau mau berbuka wah sudah ada mau saya bilang lah ya kenyang kenyang banget dan itu orang-orang Madinah sangat santu karena kadang-kadang itu dengan orang kita berkumpul dengan orang-orang Arab di Madinah ketemu yang terakhir itu ketemu beliau insinyur 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 teknologi karena satu kelompok dengan kita dia Masya Allah kayak insinyur malam 27 setelah kita apa itu kita diajak ke hotel bintang 5 bisa siapkan makan setuasnya berapa orang? saya bawa itu berapa ya 15 orang laki-laki karena yang terukar beda kan 15 orang diajak semuanya karena bermalam-malam sama dia terus itu kalau gak saya sekali keluar 50 jutaan dan itu kalau masih kurang saya akan bawa lagi yang lebih baik lagi Masya Allah rejeki tidak berduga-duga dan itu selalu dapetin dan anak saya dapet dengan Shay yang Najjar di Madinah oh iya anaknya beliau juga lulus di Madinah ya Masyrio ya nah kira-kira itu Masya Allah oh kira-kira itu jadi ada kegiatan nomor personal oke bagaimana dengan sahurnya Masya Allah gampang banget kan gak ada yang jualan ada semua di seputar di hantar tinggal makan Masya Allah kalau gak mau tidak apa-apa gak usah mikirin kalau makan tuh sementara kita selalu di Mekah ribut ribut jemaahnya keluar dari masjid cari makanan mutawifnya suruh ngantar mutawifnya gak tahu tempatnya dimana rapet-rebutan tempat jadilah dia jadilah dia terjadi kekacauan disitu nah itu dan kalau kita baki travel travelnya nganter iya kita akannya gak begitu Ustaz karena travel mau nganter kemana jemaah kan berpencar ada yang di pintu kalau di Mekah ya ada yang pintu 88 kita bisa satu kelompok satu kelompok satu ini ini luar biasa teman-teman sekalian ya ya hampir setiap tahun saya disana dan bersama keluarga iya bersama keluarga iya banyak juga doser kita di Masya Allah berkah ya rejeki yang tidak diduga-duga setiap kemana berangkat ada rejeki iya ini liat kobrol dengan antur seratus laku seratus laku insya Allah kita cari jemaah banyak-banyak Ustaz kita dana dapet dana dari saya ada teman bank yang mepet saya begitu izin resmi keluar banyak pepetan jelas nih nah bagaimana nanti menyiapkan paket jangan kemana-mana ikutin aja siap kita sama-sama berangkat paket itikaf dapat hadiah buku tadi judul bukunya apa Ustaz hijrah dari bang ribawi menuju bang syariah bukunya itu semua jemaah itikaf dapat buku itu dan kita usahakan beliau juga ikut ya teman-teman ya bismillah ya kita doakan Ustaz ikut bersama kita itikafnya di Madinah insya Allah wah Madinah ya kita usahkan dulu maka itu insya Allah harganya itu akan lebih ringan daripada yang di Mekang iya iya dan minimal niatkan tiba kepada rosul iya kita untuk paket umroh itikaf ada dua Ustaz yang satu kamar berempat itu 39 juta rupiah Aksan Antun gak usah jadi bagaimana Antun bisa yang penting bisa berangkat ke sana cari hotel untuk tempat tempat itu yang tempat tempat tas-tas aja untuk ganti pakaian ada lagi yang tadi satu kamarnya berdelapan bisa taruh tas iya iya jadi yang berempat ngapain rugi nanti setelah itikaf baru baru kita ngambil hotel yang dua-dua setelah itikaf iya karena kalau itikaf itu memang lima jil iya ya itulah sahabat binbilan sekalian ini kalau kita minta sekamar berempat ya segaman enggak terhingga nih tapi kita jelas dulu Ustaz sama hotel ya boleh nih nah itu ini kan ada temen tadi cari muasasa disana jadi cari muasasa disana yang bisa memfasilitasi jadi berlapan itu sudah cukup bagus kok jadi karena untuk tempat tas aja sama mandi-mandi iya kemudian juga kan tapi ada selalu mandinya di bawah di masjid di masjid di masjid di masjid Madinah di bawah ya iya kita izin dulu kita kita izin di awal di awal di awal harapan kami kita tetap di Mekah nih kalau memang usah ada Madinah kita sampaikan opsi nanti tentu lebih low lagi harganya karena emang itu lebih lebih tiba lebih tidak kredit pengalaman kita selalu kredit alasan pada waktu itu Bek Nisari yang kerja sama dengan travel itu jadi kita kan menjaga image juga kalau misalnya disitu tadi aku bilang disana sini kita bisa dalam satu-satuan baik insya Allah ngobrol bareng jadi anak ngisi ngisinya itu tentang riba aja iya siapa yang mau nih teman-teman tikahnya ada kajian ustaz ini angkat tangan katakan saya terima kasih banyak sekali yang mau berminat insya Allah kita bersama-sama mungkin ada statement closing statement ustaz dari antum ustaz jadi ketika kita ingin melakukan satu amalan niatkan selalu mencari ridha Allah bukan mencari ridha manusia dan ketika kita mencari ridha Allah itu rupiah tidak berladi tidak perlu diperhitungkan karena rezeki kita sudah dijamin Allah jadi berapapun yang disampaikan ketika kita ingin berangkat selalu mudahkan amin amin ya Rabbil amin terima kasih ustaz semoga Allah jaga antum dan sebagai penjagaan kita bertemu nanti itikaf Ramadan 2023 terima kasih telah menyaksikan terima kasih telah menonton terima kasih telah menonton terima kasih telah menonton terima kasih telah menonton